Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak Ibu Guru Hebat, sahabat KF Akademi? Kali ini izinkan saya, Reni Andriani, menemani Bapak Ibu Guru Hebat untuk membersamai narasumber kita, Bapak Hendrik Hermawan MPD. Selamat sore, Bapak Hendrik Hermawan MPD. Selamat sore, Ibu Reni. Assalamualaikum, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan spill tipis-tipis nih, Pak Hendrik, menjelang workshop pengembangan e-modul interaktif yang dilengkapi dengan video pembelajaran, game edukasi, LKPD interaktif, dan tentunya evaluasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu Hebat, sebelum kita masuk ke podcast kita, sedikit saya baca jurnal penelitian yang diterbitkan oleh Riku Siddiq Nejuah mengenai pengembangan e-modul interaktif berbasis Android yang katanya menyimpulkan kalau e-modul interaktif ini sudah efektif digunakan dan meningkatkan hasil belajar dalam proses pembelajaran. Aduh, ini menarik nih, jurnalnya sudah ada, kemudian nanti kita akan kupas tuntas bersama Pak Hendrik mengenai e-modul interaktif. Pak Hendrik, kalau boleh tahu Pak Hendrik, kan guru itu ya sebelum memulai proses pembelajaran harus mempersiapkan bahan ajar terlebih dahulu. Nah, biasanya bahan ajar yang disiapkan berupa buku teks nih, Pak. Kemudian berkembang menjadi modul, karena buku teks biasanya agak sulit dipelajari dan males dibaca. Nah, Pak Hendrik, kalau e-modul ini apa bedanya dengan modul, Pak Hendrik? Ya, terima kasih Ibu Reni atas pertanyaannya. Sebelumnya, izinkan saya menyapa para sahabat KF Akademi terlebih dahulu. Halo, para sahabat KF Akademi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini, kita akan bertemu kembali dalam workshop pengembangan e-modul interaktif yang dilengkapi dengan video pembelajaran, game edukasi, LKPD interaktif, dan evaluasi mandiri. Nah, selama 4 hari ke depan, kita nanti akan mempelajari bagaimana pengembangan e-modul itu sehingga modul akan menjadi modul interaktif yang dilengkapi dengan berbagai fitur yang tadinya sudah disebutkan di judul. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Reni, apa sih e-modul itu dan bagaimana perbedaan e-modul itu dibandingkan dengan modul yang sebelumnya? Nah, sebenarnya modul ini sebelum kita pelajari lebih lanjut itu harus kita perjelas terlebih dahulu. Modul yang sekarang harus dibedakan dengan modul ajar. Nah, karena modul ajar itu adalah seperangkat yang digunakan untuk membantu guru dalam mengajar. Membantu guru dalam melakukan strategi pembelajarannya. Ya, sedangkan modul yang akan kita kembangkan ini adalah modul yang digunakan sebagai bahan ajar siswa. Jadi, dengan modul itu nanti anak-anak dapat belajar secara mandiri, kemudian mendapatkan pemahaman yang sendiri, sampai dengan bahkan di akhirnya adalah mengerjakan evaluasi secara mandiri untuk mengukur tingkat pemahaman siswa setelah membaca modul itu. Jadi, sangat berbeda ya antara modul ajar yang dikembangkan oleh guru dengan modul yang nantinya akan kita kembangkan. Nah, perbedaannya apa sih dengan modul-modul yang konvensional? Ya, sebenarnya e-modul adalah pengembangan ya, atau semacam inovasi atau pengembangan dari modul yang konvensional. Modul yang awalnya adalah berupa buku yang dibaca melalui media cetak, dicetak oleh guru, kemudian dibaca, dipelajari oleh siswa. Nah, e-modul ini bahan bacaan atau modul yang konvensional kita bentuk dalam model digital. Nah, biasanya yang sudah dikenal di kalangan guru adalah buku digital bentuk PDF yang bisa dibolak-balik itu semacam, seperti buku konvensional, tapi bisa dibolak-balik secara digital sehingga bisa dijalankan melalui smartphone-nya, melalui laptop-nya, atau melalui Chromebook yang dimiliki oleh siswa. Jadi, bedanya tipis-tipis tetapi merupakan inovasi, merupakan lonjakan inovasi dari modul konvensional Ibu Rani. Oke, tipis-tipis tapi merupakan inovasi. Ini bisa menjadi jawaban di tantangan. Jawaban tantangan di era disrupsi sekarang ya, berarti Pak Hendrik ya. Apalagi kan generasi sekarang itu benar-benar generasi digital ya. Apa-apa Android, smartphone, smart berbagai smart gadget lainnya gitu Pak Hendrik. Pak Hendrik, kalau misalnya sudah ada modul, bisa nggak diubah menjadi e-modul? Bahkan bisa langsung menjadi e-modul yang interaktif, Pak? Ya, tentu saja bisa. Tetapi ada tahapannya. Nah, dari modul yang konvensional, biasanya kan bentuknya ada PDF ya, modul konvensional, nanti dikonversi menjadi sebuah e-modul. Nah, setelah menjadi e-modul, nanti kita lengkapi dengan interaktifitas. Yang nantinya dalam diklat ini, dalam workshop ini yang kita bahas adalah interaktifitas dengan memasukkan video pembelajaran, game edukasi, LKBD interaktif, bahkan sampai dengan evaluasi mandiri. Jadi, lengkap siswa tinggal akses saja, e-modul interaktifnya, nanti melalui e-modul yang dibuat oleh guru, siswa bisa belajar secara mandiri, sampai dengan melakukan evaluasi secara mandiri. Pak Hendrik, ini menarik sekali nih. Jadi, benar-benar dituntut kemandirian dari siswa ya, Pak Hendrik. Kemudian, sisi interaktifnya sendiri, Pak Hendrik. Tadi sudah disebutkan, ada gamenya, kemudian ada video pembelajarannya. Susah nggak, Pak, mengintegrasikan dari modul yang sudah ada dengan berbagai fitur yang bisa melengkapi menjadi e-modul interaktif ini, Pak? Sebenarnya susah kalau dipelajari secara mandiri. Tapi, karena di sini, di workshop pengembangan e-modul interaktif yang diselenggarakan oleh ke-akademi, kita akan dampingi secara intensif selama 4 hari. Malah, apa namanya, in-nya melalui zoom meeting-nya dilaksanakan 2 kali, akan berdampingi in-nya selama 4 hari. Jadi, insya Allah, apa yang awalnya kita anggap mudah, insya Allah, akan menjadi... Semakin lebih mudah lagi. Yang awalnya... Jadi, lebih mudah lagi, berarti ya, Pak Hendrik. Yang awalnya mudah, akan menjadi lebih mudah lagi. Yang awalnya sulit, akan menjadi mudah. Aduh, mantap sekali. Nih, Pak Hendrik, kenapa sih Bapak Ibu Guru Hebat, Sahabat KF Akademi, harus banget hadir, daftar, ikut workshop ini, Pak? Tentu. Kalau harus, ya harus daftar. Kenapa? Karena dari berbagai sumber, dari berbagai referensi, menyebutkan bahwa e-modul ini sudah memang terbukti efektif. Memang terbukti efektif. Tadi di awal Ibu Reni mengatakan, ada jurnal yang mengatakan e-modul ini efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dengan mengikuti workshop e-modul ini, Bapak dan Ibu Guru akan mendapatkan kemudahan. Biasanya yang didapatkan kalau di kelas-kelas lain, itu kan biasanya e-modulnya, sifatnya adalah terbatas. Mungkin hanya bisa dipakai satu bulan saja, atau kalau enggak ada watermark-nya, begitu. Tapi di kelas ini tidak. Nanti kita ajarkan sampai dengan semuanya, kita oprek semuanya, sehingga e-modul yang kita kembangkan nanti bisa kita masuki logo sendiri, kemudian bisa kita tambahkan interaksi-interaksi, kemudian kita bisa gunakan selamanya. Satu kali kita membuat, bisa kita gunakan sebagai bahan ajar bertahun-tahun tanpa ada batasan waktu. Nanti semua software-nya kita berikan, semua teknik-tekniknya kita berikan, sehingga guru tidak perlu khawatir akan yang namanya batasan waktu ataupun batasan limitasi terkait dengan jumlah e-modul yang dikembangkan. Di sini semuanya tidak ada batasnya, Ibu. Luar biasa, unlimited banget. Kemudian Pak Hendrik, siapa aja nih Pak sebenarnya yang bisa ikut apakah hanya untuk guru, sekolah dasar ataukah hanya untuk guru produktif misalnya kalau di SMK atau hanya bisa guru normatif aja yang teori-teori sementara yang praktik-praktik nggak bisa, siapa aja Pak yang bisa ikut Pak? Ya, tentunya yang ikut adalah semua orang yang bertindak sebagai pendidik. Entah itu guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK, semuanya perlu mengikuti workshop ini. Karena ini nanti kita tidak terkait dengan materi ya, tetapi kita terkait dengan teknik bagaimana modul yang sudah dikembangkan oleh guru menjadi sebuah e-modul interaktif yang dilengkapi dengan berbagai fitur. Video pembelajaran, game edukasi, LKPD interaktif, dan evaluasi mandiri. Sehingga tidak tertutup untuk beberapa kalangan saja, tapi terbuka untuk semuanya dan semuanya ini bisa mengikuti kegiatan workshop ini. Keren. Bisa untuk semuanya, kemudian pre-hosting e-modulnya juga tanpa batas waktu dan tanpa watermark bisa dikreasikan dengan logo sendiri. Kemudian dapat bonus-bonus yang lain ya Pak, kalau tidak salah Pak. Apa saja nih bonusnya Pak? Ya, jelas. Di setiap kelas kami pasti akan memberikan bonus-bonus ya. Salah satunya, ini tidak salah satunya, beberapa di antaranya adalah software pembuat aplikasi Android. Jadi nanti e-modul yang kita kembangkan nanti juga akan kita konversi menjadi aplikasi Android. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak ada lagi yang namanya hambatan terkait dengan kuota ataupun jaringan internet. Ketika sudah kita kembangkan menjadi aplikasi Android sehingga bisa diinstal secara offline dan semua siswa di semua daerah bisa ikut mengikuti manfaat atau menggunakan aplikasi e-modul berbasis offline ini. Kemudian yang kedua, free hosting. Ini free hosting. Ini yang jadi apa namanya, yang menjadi nilai tambah ya. Nanti Bapak dan Ibu akan diajarkan bagaimana cara menggunakan e-free hosting ya, free hosting tanpa adanya watermark. Sehingga ketika kita sudah upload di free hosting yang nantinya akan kita bagikan, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan sampai kapanpun tanpa ada batasan waktu, tanpa adanya limitasi ukuran atau jumlah file ataupun watermark itu semuanya tidak ada. Kemudian yang ketiga, software pembuat e-modul itu sendiri nanti akan kita bagikan dalam bentuk tanpa watermark. Mungkin nanti akan kita ajarkan di sesi terakhir di hari yang keempat. Karena untuk yang versi free sebenarnya juga bisa digunakan semua fiturnya. Yang keempat adalah untuk software editing untuk PDF-nya. Nanti mungkin Bapak dan Ibu yang sudah punya modul berupa PDF nanti bisa di-edit secara langsung dimodifikasi agar siap dikonversi menjadi sebuah e-modul yang nantinya akan kita buat menjadi e-modul interaktif. Nah, begitu Ibu Reni. Banyak sekali bonusnya nih ternyata Bapak Ibu Guru hebat sahabat KF Akademi jadi jangan sampai ketinggalan langsung saja mendaftar. Tapi Pak Hendrik kalau misalnya sudah daftar nih Pak kemudian hari pertama ikut Zoom-nya tapi nggak selesai atau mungkin karena ada kegiatan lain hari pertama ikut hari kedua nggak ikut masih bisa dapat rekamannya Pak? Oh, nggak usah khawatir. Bahkan tidak hanya rekaman saja rekaman di setiap VKON nanti akan kita berikan. Selain itu nanti juga akan kita dampingi dengan video tutorial. Jadi Bapak dan Ibu bisa fokus mempelajari topik-topik yang ingin dipelajari. Mungkin Bapak dan Ibu yang tidak yang yang kelewatan mungkin terkait dengan materi konversi menjadi aplikasi Android. Nanti akan kita buatkan video-video secara terpisah Ibu Reni. Oh, mantap. Benar-benar banyak keuntungannya bisa untuk pembelajaran bahkan ini bisa berguna unlimited ya Pak Hendrik sampai dengan tidak berbatas waktu. Kemudian ketika kita tidak bisa ikut pelaksanaan secara langsung masih bisa rekamannya dan bisa diputar ulang. Kalau misalnya sudah selesai workshopnya ada yang lupa bisa diakses ulang kembali. Betul ya Pak Hendrik ya? betul. Oke, Pak Hendrik sepertinya masih banyak yang akan dikupas tuntas saat workshop nanti Pak Hendrik kalau sekarang kita baru sedikit aja membuka apa itu modul interaktif harapannya bisa menarik Bapak Ibu Guru hebat dan semakin penasaran serta mau langsung daftar dan bergabung di workshop kita. Terakhir mungkin Pak Hendrik apa nih yang akan disampaikan untuk Bapak Ibu Guru hebat sahabat KF Akademi? Nah Ibu Reni saya akan kasih bocoran nanti hasil karya langsung kasih bocoran saya akan share screen ya Bu Reni ya boleh boleh Pak Hendrik jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati aplikasi ataupun e-modul yang kita kembangkan nantinya itu bisa dijalankan di berbagai platform mau dibuka pakai laptop oke mau dibuka pakai HP oke mau dijalankan secara online oke mau dijalankan secara offline juga oke ini adalah salah satu contoh hasilnya nanti ya ini yang dicontoh ini saya buka menggunakan laptop ya nah bentuknya seperti ini ya jadi ini sudah logonya sudah bisa kita ganti dan kalau Bapak Ibu lihat tidak ada watermarknya sama sekali ya kemudian kalau kita buka halaman pertama Bapak dan Ibu kita klik saja ini sudah ada Biksonnya nah sehingga bisa lebih menarik perhatian siswa dengan Bikson-Bikson yang menarik seperti ini kalau mungkin siswa ada yang tidak suka lagu-lagu seperti ini bisa dimatikan sehingga bisa fokus apa namanya fokus terkait dengan mempelajari materinya nah kita buka halaman pertama selamat datang pada e-modul interaktif pembelajaran IPA disini nah jadi kita buatkan sapaan sapaan karakter yang lucu sehingga anak-anak ketika pertama kali membuka modulnya tertarik ya sehingga termotivasi untuk terus-terus membuka modul-modul dan mempelajari modul yang sudah diberikan oleh guru nah itu halaman pertama kemudian ini ada halaman daftar isi ini halaman daftar isinya kita buatkan tombol-tombol agar si pengguna atau siswa bisa melompat sesuai dengan materi yang ingin dipelajarinya misalkan ingin melompat ke bagian tujuan ini tinggal di klik saja nanti langsung melompat ke halaman yang di tuju nah disini dalam modulnya tadi sudah kita jelaskan di dalam modul ini nanti bisa kita masukkan sebuah video mau video yang kita upload di youtube mau video yang kita upload sendiri di dalam e-modulnya itu juga bisa yang saya contohkan disini adalah video yang di upload di youtube kemudian linknya kita cantumkan di dalam e-modul ini kemudian ini ada lagi nah ini nah ini ada game edukasinya bapak dan ibu jadi ini di halaman tujuh ini saya contohkan adalah game edukasi untuk memasang-masangkan ya memasang-masangkan atau menjodoh-jodohkan tulang-tulang rangka kepala sesuai dengan isi dari e-modul tersebut interaktifitasnya salah satu contohnya adalah seperti ini siswa bisa klik kirim jawaban dan nantinya siswa bisa mendapatkan feedback mana saja yang betul dan mana saja yang salah wah keren sekali masih ada lagi ibu Reni mantap ini adalah interaktifitas juga jadi siswa belajarnya bukan hanya by text saja tetapi bisa melakukan interaksi-interaksi misalkan siswa pengen tahu yang ini di klik saja nah nanti siswa bisa belajar lebih lanjut itu namanya tulang ekor dan penjelasannya seperti itu misalkan klik seperti ini nah itu adalah tulang berikat penjelasannya seperti itu nah kemudian masih ada lagi disini juga dilengkapi yang namanya adalah TTS karena ini kebetulan e-modulnya ada TTS-nya sehingga di dalam game edukasinya juga kita kembangkan soal-soal berbentuk TTS contohnya ini nomor 6 menurun kita coba nomor 6 kita coba ini tulang nomor 6 nomor 6 ini adalah tulang rusuk saya tuliskan rusuk nah contohnya seperti itu saya coba buka lagi masih ada lagi itu belum selesai ini diajarkan juga kan ya Pak semuanya diajarkan semua yang saya tunjukkan disini diajarkan dan tidak hanya itu saja kita juga bisa menambahkan apa namanya LKPD interaktifnya itu tadi kan yang saya tunjukkan adalah game edukasi ya ini ada LKPD interaktif nah seperti ini nanti kita klik saja dia akan melompat membuka ke halaman LKPD interaktif sehingga nanti anak-anak bisa belajarnya dengan menjodoh-jodohkan seperti ini ini halamannya seperti ini dan ini Ibu Remy yang menarik adalah ini tidak hanya dibuka lewat laptop saja tetapi bisa kita kita jalankan menggunakan smartphone ini contohnya ini saya tunjukkan halaman smartphone saya ini saya kirim ke WA linknya kita akses ke gini maka anak-anak bisa membuka media ini di smartphone-nya masing-masing mau dijalankan cara offline hayuk mau dijalankan cara online juga bisa bisa jadi lengkap sekali Ibu Remy media ini sangat user friendly juga ya keren sekali Pak Henry jadi benar-benar nih Bapak Ibu Guru Hebat Sahabat KF Akademi jangan sampai ketinggalan jangan sampai terlewat untuk workshop pengembangan e-module interaktif yang dilengkapi dengan video pembelajaran game edukasi LKPD interaktif dan tentunya evaluasi mandiri closing statementnya mungkin dari Pak Hendrik masih ada Pak closing statementnya adalah rugi kalau tidak ikut kegiatan ini empat hari ini kita nanti akan belajar bersama kita akan menguprek sampai dengan dalam sehingga Bapak dan Ibu bisa mengembangkan modul sebanyak-banyaknya tanpa adanya limitasi yang namanya bye-bye watermark namanya limitasi jumlah limitasi ukuran nanti semuanya kita hilangkan Bapak Ibu bisa menggunakan bisa membuat satu kali bisa digunakan selama-lamanya luar biasa bye-bye watermark ya karena biasanya agak-agak risih gitu dengan watermark baik Bapak Ibu guru hebat sekali lagi bonusnya tadi sudah disebutkan ada software pembuat aplikasi Android kemudian pre-hosting e-module tanpa batas waktu tanpa watermark kemudian software pembuat e-module full tanpa watermark tentunya dan software editing PDF-nya full juga terakhir dari saya mungkin semoga ini bisa terrealisasi nanti harapannya banyak juga Bapak Ibu guru hebat karena Bapak Eyang B.J. Habibie menyampaikan kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya siapa lagi jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita kalau memang literasi negara kita dinilai kecil mudah-mudahan dengan e-module interaktif ini menjadi satu wasilah satu cara meningkatkan nilai literasi atau kegiatan literasi anak-anak kita betul seperti itu ya Pak Hendrik ya ya sip betul Ibu Remy sebuah solusi dari tantangan di era disrupsi saya Remy Andriani sekian saja Bapak Ibu Guru Hebat kami tunggu pendaftaran dan kehadiran Bapak Ibu Guru Hebat di workshopnya nanti 13-16 November buruan daftar segera daftar kita ketemu nanti 13-16 November 2023 terima kasih Pak Hendrik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.